Selamat datang di channel Raja Rekomendasi Drama Turki. Kali ini kita akan mengulas drama Turki, melodrama romantis yang berjudul, Sia Inci atau bahasa Indonesianya Mutiara Hitam, yang diperankan oleh, Hande Ersel sebagai Hazal, dan Tolgahan Saizman sebagai Kenan. Drama ini menceritakan tentang Hazal yang diperankan oleh Hande Ersel adalah seorang gadis muda dan cantik, yang tinggal di sebuah kota pantai kecil bernama Cesme di wilayah Aegean Turki. Dia memiliki kehidupan yang sederhana dan hidup bahagia bersama ibunya Melek yang diperankan oleh Yesim Buber, saudara tiri Ebru yang diperankan oleh Melis Sezen, dan ayah tirinya Halil. Hazal bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel besar di kota kecilnya, dan tidak ingin apapun selain menikah dengan kekasihnya Kenan yang diperankan oleh Tolgahan Saizman. Hazal dan Kenan sangat saling mencintai dan bermimpi untuk segera menikah. Kenan adalah seorang pemuda yang berprofesi sebagai nelayan. Dia berhasil menemukan Mutiara Hitam di Laut Aegea dan membuktikan bahwa dia mencintai Hazal sampai mati. Dia ingin menghabiskan seluruh hidupnya bersama kekasihnya Hazal, dan mencoba melakukan yang terbaik untuk membuat Hazal bahagia. Kenan meminta tangan Hazal untuk menikah, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Ayah tiri Hazal tidak ingin Hazal menikah dengan seorang nelayan yang memiliki standar hidup rendah. Dia tidak ingin memberikan izinnya untuk pernikahan itu, tetapi dia tidak dapat menolaknya lagi ketika ibu Hazal, Melek mendukung pernikahan putrinya. Akhirnya, Hazal dan Kenan bertunangan dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain di masa depan. Mereka menetapkan tanggal pernikahan terlalu cepat dan mulai mengatur segala sesuatu termasuk rumah, gaun pengantin, dan lain-lain. Kehidupan Kenan dan Hazal terbalik dengan kedatangan Fural, yang diperankan oleh Bekhakman. Fural memiliki masalah psikologis dan tidak sengaja membunuh istrinya agar tidak bercerai dengannya. Setelah tragedi ini, dia tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Hazal sangat mirip dengan istri Fural yang sudah meninggal. Dia seperti saudara kembar identik dari wanita itu. Saat Fural melihat Hazal, dia hancur dan mengembangkan hasrat yang sakit padanya. Dia tidak ingin Hazal kehilangan seperti istrinya dan membuat jebakan untuk membatalkan pernikahan Hazal dengan Kenan. Hazal menderita penindasan karena penyakit cinta Fural. Dan menemukan dirinya dalam situasi putus asa. Dia putus dengan Kenan tanpa menjelaskan apapun agar tidak membahayakannya dan menerima untuk menikah dengan Fural. Dalam cerita drama Mutiara Hitam, Siah Inci, Anda akan menyaksikan cinta murni dari Hazal dan Kenan yang takdirnya tidak tertulis bersama. Akankah Kenan berhasil mempelajari kebenaran tentang mengapa Hazal meninggalkannya? Akankah Hazal dan Kenan berhasil mengatasi semua rintangan di jalan mereka dan terus saling mencintai? Akankah Fural melanjutkan hidupnya tanpa Hazal? Akankah Hazal berhasil mempelajari kebenaran tentang masa lalu Fural? Dan bagaimanakah Kenan membalas dendam?